Intro Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya Datang dari hamba Allah dari Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya mau tanya Saya punya ibu Tapi tidak merawat saya Karena ditinggal pergi dari kecil Sampai saya dewasa Tahun 2013 Ibu saya pulang dengan keadaan sakit Pertanyaan saya Salahkah saya jika tidak ada Rasa kasih sayang terhadap ibu saya Dan harus seperti apa Saya harus berbakti kepadanya Dengan keadaan Ibu saya seperti itu Agar saya tidak menjadi anak yang durhaka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Urusan kita dengan orang tua Cobaan yang paling besar Bagi seorang anak Adalah di saat Dihilangkan rasa cinta dan hormat Kepada orang tuanya Naudzubillah Cobaan yang paling besar bagi seorang anak Jika tiba-tiba Hilang rasa cinta dan hormat Kepada orang tua Dan itu hakikat kehinaan Makanya Pandai-pandailah menutup kekurangan orang tua Agar tidak berubah menjadi benci di hati kita Agar tetap tumbuh rasa cinta Karena rasa cinta dan hormat itu Modal besar Untuk bisa berbakti pada orang tua Pada akhirnya nanti Cobaan lagi Yang kedua Tapi kalau lolos Pangkatnya tinggi Seorang anak punya orang tua Yang tidak baik Cobaan besar bagi sang anak Kadang hilang cinta Lalu hilang penghormatan Tapi kalau sang anak ini Bisa mempertahankan Rasa hormat dan cinta Dan tetap mengabdi Mengabdi Maka getailah pangkatnya sangat tinggi Ini Kemudian setelah itu Orang tuamu adalah orang tuamu Nas'al Qur'an Baik dia merawatmu Atau tidak merawatmu Wakadarubu ka'ala ta'budu illa iyahuwa bilwalidaini ihsana Kepada orang tua berbuat baik Bahkan jika orang tua itu kafir sekalipun Lihat bukan harus kita muswi Akan tapi hendaknya kita Bergaul dengan mereka dengan cara yang baik Biarpun mungkin rasa cinta itu hilang Cuma berat dalam mengabdi tanpa cinta Rasa cinta hilang kepada orang tua Yang selalu membuat olah Berbuat olah Membuat keonaran Rasa cinta hilang Tapi ketahilah Bukan berarti dengan hilangnya cinta Lalu hilangnya pengabdian Paksakan anda harus mengabdi kepada orang tua Karena orang tua adalah orang tua Masa kecil anda tidak dirawat oleh beliunya Bahkan mungkin dia tidak pernah kenal anda Tapi ketahilah Dia adalah orang tua Dan yang memilihkan dia menjadi orang tua Anda adalah Allah Bukan anda memilih sendiri Karena orang tua adalah anda tidak bisa memilih Dipilihkan oleh Allah Maka ada orang yang harus mensyukuri orang tuanya baik Makanya sangat besar durhakanya Anak yang durhaka kepada orang tua yang sudah baik kepadanya Na'udzubillah Neraka paling dalam itu Orang tua jahat saja tidak boleh didurhakain Apalagi orang tua yang baik Gara-gara mau menikah saja sudah berani sama orang tuanya Neraka cahadam dipesan itu Demi cinta karenanya Gara-gara nonton film Sebuah sejoli asik meninggalkan orang tuanya Itu filmnya dipotong Kalau dilanjutkan Nyusap itu hidupnya Gara-gara pernikahan Gara-gara urusan Sebele melanggar orang tuanya Hati-hati Orang tua yang jahat sekalipun Kalau kita berbuat jahat Tidak diperankan Bagaimana jika orang tua itu adalah orang tua yang baik kepada anda Tadi masalahnya ya Apa tadi pertanyaannya Jangan jauh-jauh dari tech Ketika ibu saya pulang Anda tetap berbuat baik kepadanya Berusaha sebisa mungkin Mungkin ada rasa kesel dan sebagainya Kesel alihkan Jangan kesel dengan orang tua Jangan bikin marah orang tua Kalau anda ingin bahagia Makanya kami sampaikan ujian berat Kalau ternyata orang tuanya tidak baik kepadanya Ujian berat Tapi ingat Jangan mau dibohongi oleh syaitan Jadi syaitan masuk ke neraka Anak itu kadang tidak langsung kepada anak Jadikan orang tuanya tidak benar Gara-gara orang tuanya benar Anak jadi tidak menghormati Akhirnya apa? Ibunya masuk ke neraka karena tidak benar Anaknya masuk ke neraka Gara-gara durhaka kepada sang ibu Hati-hati Semoga kita menjadi orang tua ahli surga Dan anak-anak kita menjadi anak yang berbakti Menjadi anak ahli surga Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!